Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel velg terlongkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, hari ini kita masih ada di Padang Tepatnya ada di Masjid Raya Padang Di depan gue sudah ada satu velg original dari HSR Wheel Yaitu dari Boroko Series Ya kan? Kalau dulu si Obri pakai Ginkana Kalau yang ini Boroko Series Ini adalah HSR Hiura Konsepnya dapat racing-nya ini Nah, oke Jadi hari ini kita bakal ngobrol sama owner dari mobil ini Dan ada yang satu berbeda dari mobil ini dibandingkan mobil-mobil yang lain Oke? Karena mobil ini sudah mengusung konsep dari street racing Kita langsung ajak ngobrol aja owner-nya seperti apa Dan mobilnya ini kayak gimana? Ini dia owner-nya Nah, ini dia owner-nya apa kabar Bang? Baik Bang, boleh pernalan diri lo Bang? Iya, nama gue Ucak Tado kalau orang manggil Oke, ya Ucak Asli orang mana Bang? Aslinya Medan Gimana nih? Aslinya Medan, terus melantau ke Padang Melantau ke Padang? Berarti dari tahun berapa di Padang? 98 98? Wah, pas lagi kerusuhan dong Iya, baru-baru kerusuhan tuh di Pedan Kita pindah Takut kan? Gari-gari takut? Takut Dan gak balik-balik lagi? Enggak, gak balik lagi Enak, cinta sama Padang Udah cinta sama Sumbar Berarti darahnya udah darah Padang nih? Darah Minang ya? Darah Minang Berarti standarnya? Standarnya 1,2 Berarti ini yang 1200 Berarti yang lokal ya? Iya, yang lokal Kita upgrade menjadi 1,3 Nah, apa aja nih yang udah dimodifikasi di mobil ini? Yang kita udah upgrade itu Buat bawahnya kita pakai L12 Atasnya L13 Oh, mesinnya di-swap? Iya, di-swap Berarti bawahnya masih L12 Atasnya di Ciban pakai L13 Itu flag and play? Flag and play Iya, flag and play, bener Oke, apa lagi yang sudah diubah di mobil ini? Kita pakai down pipe-nya Form pipe-nya ORD Full set Full set ORD bagus ya? Bagus banget Apa kebagusannya? Kelebihan ya? Buat daily, buat main juga enak Main ini maksudnya buat balap Race Berarti mobil ini juga dipakai buat race juga? Buat Wih, luar bagus Gimana kalau begini kita harus buka dulu nih Dapur pacunya nih Ya, boleh Bang, izin ya bang Iya Sampai adik apa bang? Bang, boleh buka Oke, boleh siap Kita lihat bongkar dulu Wah, enggak wah biasa aja Waduh Masih banyak yang kurang soalnya Baru buka aja udah dimanjain nih ya Ini sudah menggunakan Ultra Guard dari Ultra Racing Terus filternya udah pakai K&N ini Iya dong Filternya udah pakai K&N Tutup oli-nya udah ganti Mogen power Coilnya masih standar tapi bang ya Masih standar, belum kelar Karena kita masih ada project satu lagi nih Masih standar Terus aki udah ganti Amaron Kok ada bau-bau turbo ya? Belum, belum, belum Next Kalau belum berarti akan dong Next, insya Allah Luar biasa Tapi kita makainya kalau masang turbo bisa yang daily juga ya Emang turbo daily itu aman ya? Aman sih Kita cari yang 0,8 gitu Oh bar nya yang kecil ya 0,4, 0,5 gitu ya Karena kan kalau udah gedean bar nya Tentang gedean jebol Tidak bisa jalan lagi Ini warna hitam mulus Selain dari permesinan ini Kaki-kaki lah ya Udah ganti pakai velg Udah Kita tetap pakai velg HSR Velg HSR Terus kaki-kakinya sobracker Sobrackernya masih standar Cuma kita ganti pair doang pakai SS ya Triple S Triple S Iya bener Pairnya pakai triple S Terus sama karbon ini dikit-dikit Ada beberapa sentuhan karbon ya Ya ini sih gak jauh beda sama OBRI ya Ini sentuhan karbonnya dikasih di spion Di spoiler Sama kayak OBRI Cuma bedanya OBRI Enak dipandang gitu Enak dipandang dan enak diinjek Iya Gasnya Gasnya bener Jadi Kalo kata orang sleeper Sleeper ya bener Tukang tidur Bang izin buka dalamnya ya Boleh siap Ayo boy Kita sekarang langsung cek bagian dalamnya Wah Sudah sebelah sana sepertinya Boleh Nah ini bagian Apa sih nih Diffuser jatuhnya ya Bukan diffuser ya Bagian Bagasinya juga ada dikasih sentuhan karbon Ini mufflernya dari ORD Khas banget loh warnanya Kalo ORD Iya kalo ORD bener Wah Seger banget nih Gue demen nih kalo ngeliat mobil-mobil racing race Kayak gini Sini nam Nah Kita akan review langsung ke dalamnya Untuk joknya sendiri juga udah diganti ya bang Udah MBT Camaro MBT Camaro MBT Camaro Yang pertama kali kita rasakan Setelah masuk ke dalam kabinnya Itu yang pertama kali Terlihat jelas banget itu Dari setir 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 udah pake sparko Sparko Ya duluan Gak asik Bang Uncok sebelah sini bang Oke boleh Siap Yang pertama dari setir Terus yang kedua Pedal Pedal Apa nih namanya Pedal shift ya Pedal shift ya Pedal shift nya juga sudah diganti Yang model karbon Ini bisa dibuka ya gampang ya Gampang Terus disini sudah dikasih instrumen karbon juga nih Di bagian dashboard nya Hmm Anda pencinta karbon rupanya Yoi Itu Terus yang selanjutnya nih Speedo meternya Speedo meternya Speedo meternya juga sudah Keren banget Bosen Audionya masih standar ya Kenapa audionya masih standar Karena Kenapa Gak asing Gak asing Gak asing Jadi buat denger di sebelah dah Iya Ini pake takometer ya Iya Ini lebih ke mana fungsinya RPM RPM doang RPM aja Hmm Untuk pengaturan segala macemnya Enak ya Hmm Tapi ya cuman dari mobil ini Cuman tinggal satu doang sih Yang kurang Apa yang kurang bang Kita mau remap Terus masang Dashtag Insya Allah tuh Di Bulan ini deh Atau bulan depan Kita Di mana kalo dipadang ini Pasang dashtag gitu Hmm Atau remap Remap itu kalo yang Ada sih buat sementara ini Di padang di James Di James James Hmm Terus Kalo kita sih pengen masang Masangnya di Masang Masangnya di Pekan baru Di Steve Di Pekan baru Pekan baru Oke Boleh ini nanti om Kalau mau mampir Boleh lah Nanti kita coba Di Pekan baru Kita coba mampir Bengkel-bengkelnya Oke Terubar Oke yuk Kita lagi keluar Bersambung Bersambung Bismillah Gimana Ganti velaknya dimana ini Yang ke Yang ke Yang ke motos Boleh tanya gak ke temen-temen Gimana pengalamannya Bang Ucok Ketika ganti velak disana tuh Seperti apa pelayanannya Itu pelayanannya Bener-bener baik banget loh Ramah tamah Tempatnya bersih Dan kita Kalo pengen nyoba Enggak beli juga Fitting juga bisa boleh Dan itu Enggak tak cas Cemberut gak Cemberut gak antar orang tokonya Enggak lah Pertama kali ganti berapa kali fitting Pertama HSR kita ke Padang itu udah ganti Di situ Dulu kita Dari pertama itu udah ganti Dari pertama Berarti ini bukan pertama dong ganti ini Ini udah yang Mobil ke berapa ini Lah gak gitung Hahaha Kita pake HSR ini gitung Mantap banget Bang Ucok Jadi gimana pelayanannya Overall oke ya Overall oke Pokoknya top SR nih Bang mau nanya Ini kan sering dipake main nih Berapa waktunya Bracket berapa Bracket 10 Belum 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 Lantai dulu Ini kan baru nih Jadi kita belum cepet main Oh baru bang Baru bangun Baru bangun Ya itu udah sekitaran Yang 2 bulan yang lalu deh Awal-awal covid Kita naikin Oh Jadi covid Nah kita mau grifas di Padang ini Ya tapi banyak Banyak Yang belum dipasangin Contohnya di remap Pasang Plastik Plastik Oke 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 Cuman ya Emang hobi ya Hobi bang Hobi Insya Allah hobi Sekarang hobi semuanya Hehehe Kalau udah tau motif ini Pasti ujung-jungnya hobi Oke bang Terakhir bang Ada ini gak kritik saran Untuk HSR Atau untuk Yanke Motorsports Eh Kritik sarannya Semoga maju deh Di kota Padang Dan semakin Lanak gaul Padang itu Mau pakai HSR Amin Amin ya Amin Ntar gue bantu deh Oh siap Siap Jadi terus lu lah Oke lah Oke lah Oke gitu Oke boy Kalau begitu sebelum gue tutup Ada satu pertanyaan terakhir Top speednya berapa saat ini Top speednya Berapa ya Emang lo belum coba Belum coba Hehehe Ya coba dulu lah Gue tadi udah coba sedikit Bawahnya sih Padet banget Padet ya Nah pertanyaan gue top speednya berapa Torsinya Engga Larinya berapa top speednya Larinya Berapa ya Karena belum dicoba sih Belum dicoba Pol-polan Karena kan ini masih fresh Mesinnya masih fresh Masih fresh Jadi masih dijaga ya Indrayan kali ya Indrayan Itu benernya Indrayan Karena kan mobil kan Deli tapi jarang dipakai juga Oh jarang dipakai Jadi memang bener-bener Kalau udah Udah kelar semuanya Baru kita tahu Speknya Berapa ini Berapa lari top speednya Nanti kan ketahuannya Kalau bisa dino Bener Oke lah Kalau kayak gitu Jangan lupa Ingat pelak Hai hai Hai